Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Kumpo Karno Audio Oke pada kesempatan kali ini Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Andi Pratama ya Mas Andi Pratama dari Sumeneb Pertanyaannya Terkait dengan Power OCL Balap ini ya Ini OCL Balap Videonya sudah Banyak yang saya review ya Di video-video sebelumnya Jadi pertanyaannya Pertanyaannya Bang bagaimana cara Pengkabelan tegangan Dua power Maksudnya dua power ini Kalau dijadikan satu Hedging Yang kemarin memang ini rencana Mau saya buat Empat channel ya Empat channel Nah ini yang satunya ini Kemarin Ini jadi satu Hedging Ya rencana Mau saya buat Power empat channel Dan ternyata Untuk trafonya Untuk trafonya Kurang Menurut saya Kurang besar ya Harusnya Minimal Pakai 20A Dan saya tidak punya Yang 20A Sudah saya pakai Power yang lain Akhirnya Tidak Jadi saya Gunakan empat channel Saya buat Power biasa Dua channel Kanan kiri Ya Oke Yang ditanyakan tadi Cara pengkabelan Kalau Dua Driver ini Jadi satu Hedging Nah saya contohkan Seperti ini Ini saya simulasikan Aja ya Saya mau nyopot Ini Ini sudah fix Sudah jadi Males nanti Ngembalikan lagi Bongkar Bongkar lagi ya Jadi Kita umpamakan ini OCL balap ini Ya Dua channel Nah ini dua channel Nah seperti ini Untuk pemasangan Seumpama kita jadikan Satu Hedging Nah Kita umpamakan ini Jadi satu Hedging ya Nah seperti ini Ini Power OCL Ini power OCL Kalau ini OCL Balap Kalau ini OCL 506 Ya Nih 506 Ya Oke Jadi Kita umpamakan Ini Saya rakit Jadi satu Hedging Seperti ini Cara pengkabelan Tegangan Sebenarnya mudah ya Ya tinggal kita Gabung aja Tinggal kita gabungkan Ntar saya zoom Oke Tinggal kita Gabungkan ya VCC main VCC main Jadi seperti ini Sebelum kita pasang disini TR finalnya Kita jumper dulu Kita jumper dulu Kita jumper Antara Negatif Antara Antara Tegangan negatif Driver 1 Kita jumper ke Driver 2 Positif juga Kita jumper ke Positif Driver 2 Ground Juga kita Jemper Kecuali Output speaker Kecuali output speaker Karena disini Ada output speaker Jadi negatif ini Kita jumper ke Negatif Satunya Saya ulangi lagi ya Biar jelas ya Lalu Untuk positif Untuk positif Kita jumper ke Positif VCC Driver Satunya Begitu juga Ground 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 kita jumper ke Ground Satunya Untuk speaker Out Nah speaker Out ini Jangan Karena speaker Out ini Nanti ke Sendiri Sendiri ya Dua channel Jadi tinggal kita Jemper Kita umpamakan Ini sudah kita Jemper ya Kita umpamakan Ini sudah saya Jemper Seperti ini Oke saya Dekatkan lagi Tinggal kita Pasang aja Dari PSU Tinggal kita Pasang Untuk main Ke main Atau negatif Negatif Oke ini Positif Ini dari PSU Nah ini Seumpama kita Menggunakan PSU Seperti ini Biasanya PSU itu Sudah ada Dua Soket Ya disininya Sudah ada Dua soket Sudah disediakan Dua Songket Seperti ini Ya Oke saya copot dulu ya Biar kelihatan Nah Seperti ini Sekun Dua sekun ya Baik positif Ground Atau Negatifnya Sudah ada Dua sekun Sekun yang Tertanam Oke Saya tancapkan Lagi disini Tinggal kita Pasang Yang positif Kita masukkan Ke Driver Positif Ini tadi Sudah Jumper ya Sudah Saling Jumper Tinggal kita Masukkan Saja Seperti ini Lalu ground Kita masukkan Ke ground Ya Lalu negatif Kita masukkan Ke Negatif Ya Ya cuman Seperti ini Untuk Pengkabelan Tegangannya Ya Seperti ini Lalu Nah ini Saya terangkan Lagi Sorry Tadi Kelupaannya Nah ini Kalau katakanlah Ini sudah Keluar dari PSU Ya Ini dari Trafo AC Masuk Keluar Ke Nah Kesini Ini sudah Simetris Negatif Ground Positif Ya Pemasangan Sudah Seperti ini Nah Nanti Speaker Out Speaker Out Ini Kalau kita Menggunakan Speaker Protektor Kita Masukkan Speaker Protektor Atau Kalau Tidak Menggunakan Kita Langsung Aja Ke Spicon Ya Seperti Itu Lalu Untuk Sebelahnya Gimana Mas Ya Sama Sebelahnya Tinggal Kita Ambil Aja Yang Satunya Tadi Seumpama Ini Positif Lalu Ini Ground Lalu Ini Negatif Pemasangannya Sama Kita Jember Dulu Ya Lalu Kita Masukkan Ya Mudah Seperti Itu Ya Karena Yang Ditanyakan Bagaimana Cara Pengkabelan Tegangannya Ya Seperti Itu Ya Saya Kira Cukup Jelas Ya Saya Kira Cukup Jelas Usahakan Kalau Kita Menggunakan Kita Sesuaikan Aja Antara Driver Dengan PSU Kit PSU Dengan Trafo Kalau Kita Menggunakan Seperti Ini Katakanlah 5 Set 5 Set Sunken Minimal Pakai 20 Amper Tidak Masalah 5 Set Sunken Karena Nanti Kita Buat 4 Channel Kita Buat 4 Channel Jadi Untuk Elko Kita Sesuaikan Berapa Tegangan Yang Kita Pakai Lalu Trafonya Seperti Saya Bilang Tadi Untuk 4 Channel Minimal Gunakan 20 Amper Kalau 10 Amper Bisa Tapi Drivernya Yang Kecil Yang Katakanlah 3 Set Atau 2 Set 2 Set Per Driver Atau 3 Set Per Driver Karena 4 Driver Pakai 10 Amper Masih Masih Bisa Untuk Kelas Rumah Jadi Tidak Untuk Di Lapangan Oke Saya Kira Cukup Sekian Semoga Mas Andi Pratama Dari Sumenep Paham Untuk Pemasangan Kabel Tegangan Ke Driver 2 Driver Dijadikan 1 Headsink Seperti Itu Pemasangan Kabelnya Oke Saya Kira Cukup Sekian Dulu Terima Kasih Sudah Menyaksikan Channel Saya Jangan Lupa Like Subscribe Dan Comment Seperti Janji Saya Kalau Saya Ada Bahan Untuk Video Saya Akan Menjawab Dengan Video Oke Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Sampai 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 Terima kasih.